Halo Andreas Lovers, ketemu lagi ya sama Bang Andreas dan seperti biasa nih, kali ini Bang Andreas bakal mendongeng sebuah alur cerita dari film-film yang kalian request dan untuk hari ini request-an datang dari teman kita berikut ini dia merequest sebuah alur cerita yang berjudul God's Sister in Love, Forbidden Love film ini adalah film busuk, tapi Bang Andreas gak nyangka kalau ceritanya itu lumayan bisa dinikmati dan ini jujur ya, Bang Andreas gak terlalu suka nonton film semi karena nanggung mulai dari alur cerita dan juga adegannya itu nanggung semua namun pas Bang Andreas nonton film ini, Bang Andreas lumayan bisa menikmati alur ceritanya bahkan gak terasa, durasinya itu udah hampir 2 jam gak bagus-bagus amat sih, tapi lumayanlah ceritanya dibandingkan dengan film semi pada umumnya jadi ya, gak usah banyak ngomong lagi, langsung saja kita masuk ke video silahkan klik dulu tombol subscribe-nya, klik-klik kalau sudah silahkan duduk yang manis, cecer yang rapi siapkan sabun cair, minyak ijen, pelurunya nyesar, dan Bang Andreas puter intro naibang Andreas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati film ini dimulai dengan seorang cewek yang bernama Tumina dan Tumina ini adalah seorang pesikiater jadi kerjanya itu melakukan terapi dan metode yang dipakainya adalah menggunakan hipnotis kemudian malamnya, Tumina ini menghadiri sebuah acara pernikahan yaitu pernikahan kakaknya yang bernama Sawiah dengan seorang pria yang bernama Ngatimin dan acara tersebut berlangsung sangat meriah setelah pernikahan tersebut yang dulunya serumah ini mereka tinggal berdua saja karena orang tua mereka sudah meninggal nah kini dalam satu rumah ini mereka harus tinggal bertiga dan mereka ini adalah sepasang saudara yang saling menyayangi sejak mereka itu masih kecil namun Tumina ini terkadang masih bersikap manja kepada Sawiah dan sikapnya tersebut terbawah sampai saat ini bahkan sampai kakaknya ini sudah menikah dan hidup bareng dengan Ngatimin Tumina ini sudah mengangkat Ngatimin sebagai kakaknya juga dan sebenarnya Ngatimin ini adalah seorang cowok yang baik bukan cowok fakbo gitu dan dia ini beneran mencintai Sawiah namun tetap saja dia adalah seorang laki-laki dan ada seorang cewek cantik yang gandol dengan manja di lengannya secara otomatis Mata Ngatimin ini langsung tertuju ke analog setik PS milik Tumina dan film ini pun dimulai nah kehidupan rumah tangga mereka kini sudah berjalan selama beberapa bulan dan suatu ketika terlihat mereka ini tengah ngobrol nyantai sambil minum-minum beras kendur disini Tumina mengatakan bahwa dia ini iri melihat kehidupan rumah tangga kakaknya dan sebenarnya dia ini pengen segera dapat pasangan hidup seperti itu namun sampai saat ini belum ada cowok yang sesuai dengan kriterianya mereka pun kemudian ngobrol-ngobrol sampai Tumina ini tertidur Sawiah kemudian meminta tolong kepada Ngatimin untuk membopong adiknya tersebut ke kamarnya dan disini terlihat Ngatimin ini kemudian memperhatikan bentuk tubuh Tumina yang sangat semlohe dan sejak saat itu Ngatimin ini punya fantasi atau hat serat itu ya kepada Tumina nah suatu malam pas Ngatimin sedang bekerja terlihat Sawiah ini dengan manjanya mencoba meminta jatah icik ibrit kepada Ngatimin dan mereka pun melakukan ritual ucelak-uceluk tersebut namun setelah melakukan penggenjotan ternyata durasinya itu cepat banget sehingga Sawiah ini masih belum puas besoknya Sawiah kemudian datang ke kantor Tumina dia ini kemudian menceritakan tentang performa suaminya dan berharap jika Tumina melakukan terapi kepada suaminya tersebut agar tiang listriknya itu bisa bertahan lebih lama akhirnya menuruti pemermintaan kakaknya Tumina pun kemudian mencoba untuk menghipnotis Ngatimin dimana Ngatimin ini sebenarnya enggan untuk melakukannya kenapa? karena dia takut jika pas dihipnotis nanti maka perasaan yang selama ini dipendam di dalam hatinya nanti bakalan ketahuan dan benar saja begitu Ngatimin dihipnotis akhirnya Tumina ini tahu bahwa kakak iparnya ini ternyata memiliki perasaan seperti itu kepadanya sehingga Tumina itu jadi kaget yang mengetahuinya karena sebenarnya dia sendiri tidak pernah memiliki perasaan seperti itu kepada Ngatimin keesokan harinya Tumina menemui Ngatimin dan dia mengatakan bahwa dia kini tahu semua hal yang ada di hati Ngatimin dan mengatakan bahwa hal itulah yang sebenarnya menjadi sumber masalahnya jadi Ngatimin ini kayak gak napsu lagi gitu ke sawiah sehingga Tumina kemudian memulai terapi hipnotisnya kepada Ngatimin dan bermaksud untuk membuat Ngatimin melakukan penggenjautan dengan Tumina tapi di dalam imajinasinya saja dengan harapan jika hal itu bisa membuat Ngatimin merasa puas dengan sebatas imajinasi saja namun hasilnya tetap aja sama Ngatimin ini tidak bisa bertahan lama ketika berkelana ke dalam goa istrinya sehingga Ngatimin ini merasa frustasi karena dia sadar bahwa fantasi yang ada di dalam hatinya itu tidak akan pernah bisa menjadi kenyataan sehingga dia tahu bahwa masalah yang dimilikinya ini tidak akan pernah bisa diobati yang kemudian membuat Ngatimin ini berniat untuk meninggalkan istrinya namun untung saja kelakuannya tersebut diketahui oleh Tumina Tumina pun kemudian mengatakan bagaimana bisa Ngatimin hendak meninggalkan kakaknya padahal sawiah itu sangat mencintai Ngatimin dan melihat hal tersebut Tumina ini merasa mungkin hal ini nanti kalau dibiarkan saja bakal bisa membuat rumah tangga kakaknya hancur dan tentu saja dia tidak tega melihat kakaknya yang sangat disayanginya ini sakit hati sehingga kini Tumina memutuskan bahwa dia akan sekuat tenaga membuat masalah yang dimiliki Ngatimin ini sirna dan dia berniat bakal melakukan apapun juga demi terwujudnya hal tersebut agar kehidupan rumah tangga kakaknya kembali bahagia sehingga Tumina ini kemudian memutuskan melakukan terapi kepada Ngatimin tapi bukan terapi hipnotis melainkan terapi hitnotrot dengan harapan jika Ngatimin sudah merasakan apa yang selama ini dia idam-idamkan yaitu menikmati bikang anget milik Tumina mungkin akhirnya nanti dia bakal merasa puas dan bisa kembali lagi mencintai sawiah lagi sehingga Tumina membawa Ngatimin keluar untuk melakukan penggenjotan secara liar di toilet dan herannya begitu melakukan penggenjotan dengan Tumina Ngatimin ini sangat kuat dan tahan lama dan sejari itu mereka itu selalu melakukan kegiatan tidak beradab tersebut dengan dalih melakukan terapi namun setelah beberapa waktu Tumina ini menjalani hubungan dengan Ngatimin dia kini semakin tahu dengan sikap Ngatimin jadi Ngatimin ini adalah sosok orang yang sangat lemah lembut dan penuh kasih sayang ketika melakukan bercocok tanam dan sebenarnya pria seperti inilah yang menjadi kriteria cowok yang diinginkan oleh Tumina sehingga kini tanpa disedadari Tumina sekarang jadi catuh cinta kepada Ngatimin dan pada poin inilah kehidupan ketiga orang ini menjadi ruwet dan Tumina sekarang lupa akan tujuannya melakukan itu semua adalah untuk kebahagiakan kakaknya sehingga kini kedua orang ini sering banget bolos dari tempat kerjanya hanya untuk mengejar kenikmatan bikang anget nah suatu ketika terlihat ketiga orang ini sedang berkumpul untuk merayakan hari ulang tahun Tumina dan meskipun sawiah ini tidak pernah berpikir negatif ataupun menaruh kecurigaan kepada orang tersebut namun insting seorang wanita milik sawiah kemudian muncul ketika melihat tatapan Tumina pas waktu melihat Ngatimin dan pas waktu malamnya ketika semua orang normal sudah tertidur terlihat Tumina dan Ngatimin ini tidak bisa tidur dan mereka tidak sengaja bertemu di ruang bawah dan disini terlihat Tumina ini sangat kangen dengan belayan dari Ngatimin jadi Tumina ini benar-benar jatuh cinta kepada Ngatimin yaitu kakak iparnya ini namun Ngatimin kemudian mengatakan bahwa tidak mungkin mereka bakal bisa bersama karena ini mereka mencintai sawiah dan Tuminem yang sangat sayang kepada kakaknya itu nah sebenarnya mereka ini tidak mengakhiri hubungan terlarang mereka tapi pas Tumina ini lagi mandi dia ini masih saja ngasih lampu hijau dengan cara tidak menutup pintunya sehingga seperti kucing yang diingin iming-iming ikan asin Ngatimin pun otomatis mengikuti ke dalam kamar mandi untuk melakukan mandi besar bersama namun yang tidak mereka ketahui namun ternyata sawiah itu terbangun sehingga kini dia tahu suaminya ada main dengan adiknya yang membuat sawiah kemudian tergelintingan sendirian di atas ranjang keesokan harinya terlihat sawiah ini sangat depresi gimana tidak stres hatinya itu disakiti oleh dua orang sekaligus secara bersamaan dimana kedua orang tersebut adalah orang yang paling disayanginya di dunia ini itu tidak jadi gila saja sudah untung dan merasa tidak kuat mengetahui kenyataan tersebut akhirnya sawiah pun memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah tersebut beberapa menit kemudian terlihat Tumina yang mencari keberadaan kakaknya dan justru dia menemukan sebuah surat di meja dan ketika dia membacanya Tumina pun tahu bahwa kelakuan bejatnya itu telah diketahui oleh sawiah namun sawiah ini mengatakan bahwa dia tidak akan pernah bisa merasa marah kepada adiknya tersebut dan justru mendoakan agar semoga dia bisa hidup bahagia dan pada detik itu Tumina ini kembali teringat dengan masa kecil mereka dimana kakaknya itu selalu saja melindungi dirinya dan juga mendukungnya tidak peduli kelakuan nakal apapun yang telah diperbuatnya jadi kakaknya itu benar-benar sangat sayang kepada adiknya ini sejak kecil dulu dan teringat akan hal tersebut Tumina ini merasa sangat bersalah karena niatnya dulu yang ingin membantu agar rumah tangga kakaknya tersebut bahagia namun kini justru hancur akibat perbuatannya sehingga Tumina kini berusaha untuk memperbaiki kesalahannya tersebut dengan cara menggunakan trik psikologi yaitu dia ini ingin menunjukkan bahwa jauh di dalam hati ngatimin sebenarnya wanita yang dicintainya itu bukanlah Tumina melainkan Sawiah dan dia ini menunjukkan hal tersebut dengan cara membawa ngatimin ke sebuah pesta topeng monyet jadi semua orang-orangannya itu menggunakan topeng untuk menutupi identitas mereka dan tanpa sepengetahuan ngatimin Tumina ini membawa kakaknya dengan menggunakan topeng juga dan ajaibnya ngatimin ini langsung terpesona dengan sosok tersebut yang begitu dibuka sosok yang dikira tadi adalah Tumina namun ternyata dia adalah Sawiah dan sehingga ngatimin pun sadar bahwa sosok yang dicarinya selama ini adalah istrinya sendiri beberapa bulan pun berlalu kini terlihat bahwa ketiga orang ini telah kembali hidup bersama dan diketahui bahwa Sawiah ini tengah hamil dan terlihat mereka ini bisa kembali hidup bahagia dan juga sangat akrab ya meskipun bisa dibilang terlalu akrab sampai-sampai kadang-kadang tangan ngatimin ini masih saja suka gentayangan ke tubuh Tumina namun beberapa hubungan mereka kini kembali seperti semula yaitu kakak dan adik iparnya dan film ini pun berakhir selamat menikmati